Kembali lagi bersama kami di Metro Siang, pemirsa eksekusi rumah dinas TNI oleh Kodam Satu Bukit Barisan di Medan Sumatera Utara pagi tadi berakhir ricuh. Warga-keluarga mantan anggota TNI menolak permukiman mereka dikosongkan. Saling dorong tidak terhindarkan saat anggota TNI masuk ke dalam asrama Widuri, Jalan Marendal, Medan Sumatera Utara. Warga yang merupakan keluarga dari mantan anggota TNI menolak rumah dinas mereka dikosongkan. Eksekusi ini meliputi enam rumah dinas TNI karena dianggap sudah melebihi batas jangka waktu untuk dihuli. Namun keputusan ini dibantah warga. Warga menganggap masih memiliki hak atas rumah tersebut dan belum saatnya pindah atau keluar dari asrama. Asisten logistik Kodam Satu Bukit Barisan mengatakan, Keenam rumah tersebut sudah tidak ditempati lagi oleh anggota TNI aktif, namun ditempati oleh anak-anak dan cucu dari pensiunan anggota TNI. Pemanggap sudah berhung criminal danheim Jaik Oh terus bagaimana kegiatan ini sudah menggunakan atau melalui tahapan yang sudah semestinya. baik melalui peringatan pertama, kedua, ketiga, dan bahkan yang bersakutan sudah membuat pernyataan kesanggupan untuk meninggalkan rumah, yaitu tanggal 31 Desember 2015. Namun kenyataannya sampai dengan saat ini, belum meninggalkan tempat, maka dengan berat hati, walaupun sebenarnya sudah dilaksanakan ini semua surat-surat peringatan sudah, MOU sudah, kita harus mengosongkan.